Belajar itu menyenangkan Jangan lupa klik tombol subscribe Hai learners, welcome back to Akses Belajar Dengan saya Mr. Chan Nah di video kali ini kita akan mengetahui Bagaimana cara mengembangkan bakat anak Nah ini I have 5 How the way to improve mengembangkan bakat anak Dengan 5 cara Berikut ini caranya Sebagai orang tua tentunya ya Ayah bunda tanggung jawab Untuk mengenali dan mengembangkan bakat anak Tiap anak tentu memiliki bakat yang berbeda-beda satu sama yang lain Bakat itu bisa berupa bakat di bidang olahraga, kesenia, teknologi, akademis, soft skill, dan banyak lagi Banyak orang berpikir bahwa bakat merupakan kemampuan yang kita miliki sejak lahir secara alami Nah namun tidak sedikit yang berpikir bahwa ada orang yang memang ya kan dari lahirnya sudah pintar musik Ya atau pintar matematika atau pintar menggambar Namun sebenarnya bakat merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan Nah contohnya seperti Cristiano Ronaldo Ia merupakan pemain sepak bola yang hebat dan berbakat Namun tentu ia harus mengembangkan bakatnya dengan kerja keras dan latihan berjam-jam setiap harinya Nah disinilah orang tua berperan penting ya Orang tua harus mampu mengenali, membantu, dan mengasah minat dan bakat anak Makanya ada banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk mengikuti tes bakat yang saat ini sudah banyak tersedia Namun ada sebenarnya tidak mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengetahui bakat buah hati parents loh Lalu bagaimana nih cara mengembangkan bakat anak Nah yang pertama ya perhatikan kegemaran anak Sebagai orang tua mendaftarkan anaknya ke berbagai program les untuk mengetahui bakat anaknya Hal tersebut tidak salah ya Namun ada baiknya ayah bunda memperhatikan terlebih dahulu kegemaran anak ayah bunda Nah apakah anak ayah bunda ini tuh sering membuat gambar di kertas atau menyukai permainan-permainan logis seperti puzzle Apakah mereka lebih suka berlarian atau duduk dengan tenang Apakah kegemarannya ya tunjukkan dukungan ayah bunda Misalnya jika anak ayah bunda tuh gemar bermain game Ayah bunda tanyakan pada mereka apa yang membuat mereka menyukai game tersebut Nah dengan mengobservasi hal-hal yang dilakukan mereka Ayah bunda mungkin bisa mendapatkan petunjuk mengenai bakatnya Setelah mengataui hobinya beri mereka fasilitas yang sesuai dan ajak mereka ke tempat yang berkaitan dengan hobi mereka Misalnya nih jika mereka suka menggambar belikan mereka buku gambar dan pensil warna tentunya Jika anak suka berolahraga bisa mengajaknya menonton pertandingan olahraga atau bermain di lapangan Cara yang kedua nih ayah bunda bisa memberikan kebebasan kepada anak Nah sebagai orang tua wajar dong memiliki ekspektasi tentunya terhadap anak Karena ayah bunda suka mendengarkan muzik klasik misalkan Ayah bunda mendaftarkan anak ayah bunda ke les piano Namun apakah bermain piano atau mendengarkan musik merupakan kegemaran anak Gimana? Jadi memperkenalkan anak ya ayah bunda pada hal-hal yang ayah bunda sudah tidak salah ya Kuncinya adalah tidak membatasi anak untuk mencoba berbagai hal Biarkan anak ayah bunda mengeksplor berbagai jenis aktivitas Beri mereka kebebasan untuk mengekspresikan keinginan dan rasa ingin tahu mereka Nah yang ketiga itu adalah jangan terlalu menekan anak Memang dalam beberapa kasus ada anak tertentu yang bisa menguasai sesuatu kemampuan dalam waktu singkat Tapi kembali lagi nih Tiap anak berbeda-beda loh karena itu jangan terlalu memberi tekanan kepada anak Biarkan mereka menikmati berbagai kegiatan dan melakukan kegemaran mereka Biarkan berikan mereka dukungan dan dorong mereka untuk berusaha Tetapi ingat untuk tidak memaksakan keinginan ayah bunda sendiri ya terhadap mereka Jadi penting bagi orang tua untuk mengetahui kapan harus mendorong anak Dan kapan juga harus membiarkan mereka membuat pilihan Cara yang keempat Berikan pujian saat ada kemajuan Nah bakat mereka sesuatu yang harus dilatih, dipelihara, dan dikembangkan Oleh karena itu jangan lupa nih untuk ayah bunda memberikan pujian kepada anak Saat mereka menunjukkan sebuah progres sekecil apapun itu Berikan pujian atas kerja keras dan usaha anak dapat membangun kepercayaan diri mereka Untuk terus mengembangkan minatnya Nah cara yang terakhir nomor lima adalah tumbuhkan ketekunan Anak ayah bunda juga perlu belajar bahwa bakat merupakan sesuatu yang harus dikembangkan melalui kerja keras dan ketekunan Sifat pantang menyerah, kemampuan menghadapi tantangan, dan kegigihan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kesuksesan Maka itu tumbuhan sifat-sifat tersebut kepada anak ayah bunda sejak dini Salah satu skill yang dapat ayah bunda perkenalkan dan kembangkan bagi anak ayah bunda Yang kan adalah kemampuan bahasa asing Apalagi saat ini kemampuan berbahasa asing menjadi kian penting dalam dunia profesional Nah gimana ya bunda? Itulah tadi bagaimana lima cara mengembangkan minat bakat anak Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini ya ya bunda Semoga membantu dan see you next time Jangan lupa klik tombol subscribe